Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengatakan bahwa Korea Utara semakin represi atau menekan hak asasi manusia terhadap rakyatnya. Sehingga rakyat Korea Utara di beberapa bagian negara mengalami kelaparan yang hebat akibat dari situasi ekonomi yang memburu. Volker menambahkan kesulitan itu membuat rakyat Korea Utara menderita. Menurut informasi yang dimiliki Volker, rakyat Korea Utara kini semakin putus asa karena pasar informal dan mekanisme penanggulangan lainnya dibongkar. Tak hanya itu, rakyat Korea Utara juga memiliki ketakutan akan pengawasan dari negara mereka, hingga penangkapan, interogasi, dan penahanan warga yang kian meningkat. Selain itu, kejaman ternyata datang juga dari Amerika Serikat terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Poin utama yang membuat Amerika Serikat geram pada Korea Utara yakni penindasan dan kekejaman terhadap rakyatnya, pemerintahan yang totaliter, serta pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik yang tidak sah. Sementara itu, Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu juga sudah dikenai sanksi PBB sejak 2006 karena misil balistik atau program nuklirnya. Namun pada pertemuan PBB yang diadakan pada Kamis 17 Agustus 2023, China menjadi negara yang menentang pertemuan itu. Sebab menurut China, pertemuan PBB itu idealnya dijadikan sebagai peredah ketegangan untuk memediasi Korea Utara. Terima kasih telah menonton!